Selamat datang untuk Universitas Suriakantara Terima kasih kepada Bapak Rija Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul bersama Untuk melaksanakan perkuliahan materi terbuka Sudah hadir bersama kami di sini Ibu Rosda Malia Selaku pemateri Dan juga tidak lupa kepada adik-adik mahasiswa Algi Pari selamat datang Dan selamat bergabung dengan kami Di perkuliahan materi terbuka pada hari ini Kepada Ibu Rosda Judul penelitian yang dilakukan itu seperti apa Ibu? Oke terima kasih atas kesempatannya Yang akan saya paparkan adalah hasil penelitian Persepsi petani tentang inovasi budidaya Padipan dan wangi organik Di GPO Kecambatan Cianjur Kenapa Ibu tertarik untuk melakukan penelitian ini? Hal yang membuat saya tertarik melakukan penelitian ini Pertama adalah Sekarang ini kan masyarakat mempunyai kesadaran Terhadap kesehatan dan lingkungan Sehingga mereka sangat selektif Dalam membeli produk yang dikonsumsinya Yang kedua adalah GPO Ini adalah kan gabungan petani Yang ada di kabupaten Cianjur Yang memang sudah sebagian anggota itu Memproduksi padi organik Nah biasanya keputusan menerapkan Atau membudidaikan secara organik ini Dipengaruhi oleh prosesi Jadi kalau prosesinya positif Mereka akan menerapkan Nah kenyataannya memang Yang menerapkan itu baru sedikit Dan ada kali mereka juga tidak kontinu menerapkan Nah ini yang membuat saya tertarik Untuk melakukan penelitian Penelitian itu dilaksanakannya kapan ya Bu? Penelitian ini dilaksanakannya tahun kemarin Sekitar bulan Juni sampai dengan bulan Juli Kemudian kenapa memilih GPO di Kecamatan Cianjur? GPO ini kan memang hampir ada di setiap kecamatan Tetapi yang ada di Kecamatan Cianjur itu Yang paling awal berdiri Sehingga mereka sudah cukup lama Menerapkan pertanian organik Nah dari penelitian yang Ibu lakukan Itu tujuan penelitiannya seperti apa Bu? Tujuan penelitiannya ada tiga Yang pertama adalah Pertama kali melihat karakteristik petani Yang kedua mengetahui prosesi petani Tentang budidaya padipanawangi organik Dan yang ketiga melihat hubungan antara karakteristik Dengan prosesi petani Kemudian hasil yang diperoleh seperti apa? Nah mengenai karakteristik ternyata petani di GPO ini Kebanyakan berada pada usia produktif Sekalipun memang sudah tua ya gitu Kemudian tingkat pendidikan mereka juga masih rendah Jadi berada pada pendidikan sekolah dasar Kemudian mereka juga kebanyakan petani kecil Karena kepemilikannya kurang dari setengah hektare Nah tadi persepsi petani Tentang inovasi budidaya padipanawangi ini Dikategorikan setuju atau positif Nah itu kira-kira Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya hasil penelitian memang menunjukkan Persepsi petani tentang inovasi budidaya padipanawangi ini Berada pada kategori setuju Kenapa mereka menilainya setuju? Pertama karena bahan-bahan untuk membuat Pasti tidak maupun kompos itu berada di lingkungan Dan ketika diterapkan Ternyata membuat tingkat keseburan tanah itu meningkat Dan juga membuat ekosisi itu terjaga Yang kedua juga kadanya budidaya secara organik Ternyata mudah untuk dilakukan Baik pembebitan, pemeliharaan Maupun pengendalian sama penyakitnya Dan mereka juga sangat melihat bahwa Ketika mereka mau menerapkan budidaya secara organik Banyak bukungan dari pemerintah Tadi ibu sampaikan Kategori persepsinya positif ya Atau setuju Akan tetapi korelasinya rendah Nah mungkin bisa dijelaskan Ya hasil penelitian menunjukkan Hubungan antara karakteristik dengan persepsi itu Ternyata rendah Kenapa rendah? Karena banyak hal yang kurang mendukung Misalkan karakteristik dari sisi usia Karena kebanyakan kan usianya sudah selanjut Sementara pertanian itu memang membutuhkan tenaga yang cukup Sehingga memang biasanya harusnya pertanian yang masih muda Yang kedua adalah di sisi pendidikan Karena pendidikan mereka relatif rendah Biasanya mereka memang kurang respon terhadap inovasi Kemudian juga tentang ini Luas lahan Kalau luas lahannya rendah Maka biasanya hasilnya pun rendah Sehingga biasanya mereka Modal untuk menerapkan itu sangat rendah Lalu dengan melihat hasil penelitian yang tadi ibu sampaikan Saran dari hasil penelitian ini seperti apa? Yang saya dapat sarankan itu Pertama kalau untuk pemerintah Yang pertama tolong berikanlah kepastian harga Karena kalau harga jualnya tinggi Biasanya menjadi faktor penarik bagi mereka Untuk melakukan budidaya sisa organik Yang kedua kalau bisa ini tetap melakukan stimulan Karena stimulan yang berupa misalkan tadi Pemberian bibit, pemberian pupuk Ternyata membuat mereka mau menerapkan Nah kemudian kalau bisa juga membantu pemasaran petani Karena ini masih menjadi kendala Kalau dibantu mudah-mudahan bisa menjangkau Dan memperluas pasar Nah sementara kalau Dan kalau bisa juga menjaga Jangan di pasaran itu ada Penjualan pandan-pandani yang dioplos Karena tentu ini akan merusak pada citra petani pananwangi organik Nah sementara kalau untuk GPO-nya Mungkin yang bisa saya sarankan adalah Melakukan pendekatan pada generasi muda Agar mereka mau tertarik pada pertanian Sehingga nanti ada regenerasinya Kemudian juga melakukan pelatihan Ini untuk mengoptimalkan tadi pertanian secara organik Nah sementara untuk pertaniannya mungkin kami isahimba Untuk tadi mau melakukan mengikuti penyuluhan dan menerapkan hasil penyuluhan Sementara yang bisa saya sarankan untuk akademis adalah Melakukan penelitian sejenis Tetapi dengan luas tempat yang lebih luas lagi Supaya nanti hasilnya lebih signifikan Lebih jelas gitu Atau bisa juga melakukan penelitian sejenis Pada tempat yang lebih sombit Tetapi tadi item yang ditelitinya lebih banyak Misalkan penelitian tentang foto-foto yang mempengaruhi persepsi Ya mungkin itu Ibu Untuk pemaparan diskusi kami Selanjutnya kepada Bapak Riza Barangkali dari adik-adik mahasiswa Algi Pari Ada yang mau bertanya terkait hasil penelitian dari Ibu Rosda Kami persilakan Oke Di atasnya Ibu ya tiga pertanyaan ya? Iya Maaf? Oke Silakan Satu, dua, tiga Oke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton! Selamat menonton! Pada penelitian nama saya Wala Yagad Dari Universitas Ulibaran Selamat menonton! Selamat menonton! Aliksinohali wabarakatuh Selamat menonton! Teknologi percayaan Juru-sahari Terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Ibu, untuk yang pertama. Terima kasih untuk pertanyaannya, pertanyaannya sangat bagus. Pertama, pertanyaannya tadi mengenai waktu penanaman ya. Memang betul pandanwangi itu ditanamnya sekitar 6 bulan, jadi sangat jauh berbeda kalau dibandingkan dengan yang padi biasa, yang hanya sekitar 3-4 bulan. Tetapi kan harga jualnya berbeda. Kalau beras yang di pasaran itu paling hanya 12 ribuan kan ya. Sementara pandanwangi itu diterimanya saja sudah sekitar 20 ribu. Dan kalau dijualnya langsung pada konsumen sekitar 25 ribu. Jadi sebetulnya kalau tadi nilai jualnya tinggi itu tidak menjadi masalah ketika penanamannya menjadi lebih lama. Kemudian pertanyaannya yang kedua tadi tentang... Apa ini kebanyak yang dialihfungsikan berkait dengan lahan? Memang sekali ini banyak sekali kawasan yang pertanyaan produktif yang beralihfungsi menjadi daerah kawasan industri ya. Mungkin yang bisa kita lakukan untuk tetap meningkatkan produktivitas adalah melakukan intensifikasi. Coba kalau misalkan Anda baca, biasanya kalau bisa dilakukan pertanyaan secara organik, itu biasanya bisa ada peningkatan tajam produktivitasnya. Mudah-mudahan dengan tadi, misalkan semuanya bisa melakukan pertanyaan organik, ini produktivitasnya akan bisa meningkat dan mungkin bisa menjaga ketahanan pangan ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan sama Ibu Rasuqai terkait pertanyaan dari Saudara Waldi. Selanjutnya kami persilakan untuk pemenangannya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Kami memang pernah mengadakan pertemuan dengan para petani pandan wangi. Nah dari pertemuan tersebut memang ternyata yang jadi permasalahan dua. Pertama bibit sama pemasaran. Mengenai pemasaran ini sudah kita coba, itu dengan mempertemukan petani dengan para lembaga pemasaran. Jadi kejadiannya baru dari seminggu yang lalu ya. Dan jadi kalau pemasaran, sekarang sudah tidak menjadi masalah, karena memang sudah diganding tujuh perusahaan dengan total permintaan sekitar 20 ton. Nah untuk posisi adik mahasiswa tadi? Bagaimana caranan ini mengenai peran serta mahasiswa? Nah kalau bisa semua mahasiswa ini bisa cinta keadaan pertanian. Dan kalau bisa turun ke lapangan, menggugah agar tadi mereka mau melakukan pertanian organik. Oke, mungkin itu jawaban dari Ibu Rosda untuk pertanyaan kedua. Kami persilakan untuk pertanyaan berikutnya. Iya, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nama saya, Yusnina Jirah, dari Universitas Albi Bali, Badung, Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Yang saya ingin tanyakan, untuk kelebihan dan karakteristik pandanologi organik dan on-organik itu berpengaruh tidak terhadap jangka waktu dari umur panennya. Terus, dari permasalahan maksudnya, sebetulnya sudah dari penampilan yang mengetahui bahwa didatakan banyak ruang untuk pemasalahan padi pandanologi ini banyak tetapi, akan tetapi, permasalahannya diproduksi. Nah, untuk permasalahan diproduksinya, supaya muda minat ingin bertani, misalkan ini bertani, di padat lagi, meladukkan orang-orang terdahulu, seperti apa? Terima kasih, Yusnina. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih. Sebetulnya mungkin ini pertanyaan untuk dosen agroteknologi ya, tapi tidak apa-apa, saya coba untuk jawab. Jadi, kalau dibuat didatakan secara organik, kan berarti ini lebih alami ya. Ini biasanya, karena lebih alami, maka biasanya akan lebih tahan terhadap hama dan penyakit, penyakit, dan biasanya akan lebih kuat terhadap daya simpannya. Apalagi kalau misalkan tadi dipetiknya sudah cukup umur, kemudian penyimpanannya juga bagus, makanya biasanya akan lebih lama daya simpannya. Tapi tadi yang ditanyakannya, apakah berbeda di masa tanamnya? Kalau di masa tanamnya sama, gitu ya. Cuma kalau dilakukan secara organik, ini berdasarkan testimoni dari para konsumen, wangi-nya lebih jelas, lebih tercium ya. Lebih tercium, lebih terasa, dan lama. Lebih pulang katanya seperti itu. Selanjutnya yang pertanyaan kedua terkait peluang pemasarannya. Ya, tadi karena kami unsur dalam hal ini, pandang wangi sentuhan sudah menggandeng tujuh perusahaan, maka memang untuk pemasaran sekarang sudah tidak menjadi masalah. Tinggal mungkin tadi hal ini disosialisasikan pada petani, agar tadi mereka mau menanam padipanar wangi. Apalagi kalau misalkan juga dioptimalkan sertifikasi yang dikeluarkan OMP3C, ya ini tentu akan lebih juga membuka kesempatan bagus untuk petani padipanar wangi. Karena biasanya kalau tadi sudah melakukan sertifikasi, maka harga jualnya akan sangat tinggi. Coba menggugah para petani juga melanjutkan produksi padipanar wangi. Pertama ada penelitian tentang konsumen pandai padipanar wangi yang mereka utamakan adalah mutu. Jadi kalau memang mutunya terjaga, mereka tidak perlu dengan harga. Ya, menjaminannya. Ya, betul. Bagaimana dengan adik mahasiswa? Sudah cukup? Oke. Ya, terima kasih. Ya, mungkin untuk perkuliahan materi terbuka, kami cukupkan sekian ibu. Terima kasih atas pemakarannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ibu Rosda itu bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada adik-adik mahasiswa Algi Pari Bandung. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.